Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai ultimatum mahasiswa kepada Presiden Jokowi Terkait pemecatan yang dilakukan Philip Bauri kepada Novel Baswedan dan teman-teman Dalam isinya intinya bahwa mahasiswa itu memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi Dalam tiga hari supaya mengangkat kembali Pak Novel Baswedan untuk menjadi pegawai KPK Artinya 57 pegawai KPK yang dipecat kemarin itu supaya diangkat kembali menjadi pegawai KPK Jadi ada semacam gerakan mahasiswa yang ini ditujukan kepada pihak Presiden Jokowi supaya Presiden Jokowi turun tangan mengenai polemik di KPK Nah teman-teman terkait itu semua ini ada hal yang menarik terkait pendapat dari Valdo Maldini Valdo Maldini sekarang menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno Kalau kita lihat teman-teman karir politik dari Valdo Maldini dulu pada waktu Pilpres di 2019 Pernah menjadi timnya Pak Prabowo Subianto Karena Valdo Maldini pada waktu itu bergabung dengan Partai Amat Nasional Nah setelah Pilpres selesai teman-teman Valdo Maldini bergabung dengan PSI Partai Solidaritas Indonesia Yang waktu itu ketahui umumnya adalah Kris Natali Nah kali ini teman-teman Valdo Maldini diangkat menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara Ada tanggapan yang cukup menarik dari Valdo Maldini terkait gerakan mahasiswa yang akan melakukan unjuk rasa Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait pendapat Valdo Maldini Valdo ke BMSI yang mau demo saat pandemi, kepentingan siapa? Badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia BMSI mengultimatum jika Presiden Jokowi tidak mengangkat 56 pegawai KPK yang tak alas TWK menjadi ASN BMSI akan berdemontrasi pada 27 September lusa Valdo Maldini bertanya-tanya soal rencana demontrasi di masa pandemi COVID-19 seperti ini Yang ingin berkerumun berarti tidak sayang sama tenaga kesehatan, tidak sayang sama keluarganya, tidak sayang dengan dirinya, tidak sayang sama kerubak-kerubak ekonomi rakyat yang sudah mulai bergeliat Jadi ini kepentingan siapa? Kata Stapsus, Menteri Sekretaris Negara, Mersesnek ini kepada detek.com Sabtu 25 September 2021 Kepentingan rakyat tentunya, kepentingan keadilan, penegakan supremasi hukum Jangan sampai ini juga dikesampingkan oleh Valdo Maldini bahwa keadilan di saat dalam keadaan apapun itu harus ditegakkan Karena sesuai temuan dari Ombudsman RI bahwa pelaksanaan TWK maladministrasi Ini kan pelanggaran Belum lagi Komnas HAM menyampaikan 11 temuan terkait pelanggaran hak asasi manusia Nah ini kan masalah hukum, tetapi kalau hukum tidak diselesaikan maka akan menimbulkan ketidakadilan Ini juga harus diperhitungkan oleh Valdo Maldini, tetapi Valdo kok tidak melihat seperti itu, yang dilihatnya adalah alasan pandemi COVID-19 Oke lanjut teman-teman Meski begitu Valdo tidak melarang aksi kritik tersebut Dia bahkan mengharuskan semua pihak kritis Pemerintah juga akan menjawab kritik dengan pemenuhan tanggung jawab Namun menyampaikan kritik dalam hal ini, unjuk rasa, perlu memperhatikan pandemi COVID-19 Yang penting tidak berkerumun, angka COVID-19 sudah membaik Kerja tenaga kesehatan sudah optimal, saat ini sudah bisa ambil napas sejenak Tukang gali makam dan ambulan berkurang bebannya Jadi kita harus sama-sama waspada, kata Valdo Maldini Pemerintah masih berusaha mengeluarkan Indonesia dari resiko pandemi COVID-19 dan turunannya Meski demonstrasi tidak dilarang alangkah baiknya, semua pihak memahami situasi Kami memohon dan menahan diri, kita ingin keluar dari pandemi Vaksinasi digenjot terus, tahun ini sudah cukup amunisi kita Buat mencapai target Kan ada prediksi varian-varian baru, itu yang hendak diantisipasi terus Jadi sekali lagi kami harap semua menjaga, kata Valdo Maldini Nah teman-teman apa yang disampaikan Valdo Maldini ada benarnya teman-teman Bahwa berkerumun ini juga bisa menyebabkan penyebaran COVID-19 Tapi ada satu sisi yang juga diperhatikan mahasiswa Terkait supremasi hukum, penekalan hukum, ketidakadilan Ada sesuatu yang tidak beres, ini mahasiswa bergerak Sejak dulu mahasiswa kan seperti itu, ada kepentingan yang sifatnya ini adalah nasional Bukan kepentingan pribadi atau golongan Karena mahasiswa kalau saya melihat ini masih original pemikirannya Yaitu pemikiran terkait kebangsaan, keindonesiaan, NKRI Karena sebenarnya sudah banyak yang menyampaikan saran pendapat terkait polemik di KPK ini Tetapi sejauh ini Presiden Joko juga tidak bergerak Tidak menyampaikan terkait sikapnya Kalau dulu pernah menyampaikan bahwa tidak lulus TWK bukan jadi alasan untuk memperhatikan mereka Tetapi Fili Bauri tetap memecat mereka Tanggal 30 September mereka dipecat dari KPK, harus keluar dari KPK Tapi sampai hari ini Presiden Joko juga diam Nah, lalu mahasiswa bergerak Sebenarnya penyelesaian ini cukup mudah Agar tidak menimbulkan kegaduan dimana-mana di mahasiswa Kemudian di KPK Angkat saja mereka menjadi pegawai KPK lagi Bekerja seperti biasa Karena menurut Mahkamah Konstitusi Alistatus pegawai KPK menjadi ASN jangan sampai merugikan pegawai KPK Mudah kan? Selesai urusan Tetapi kalau pemberitaan diam ini yang menjadi gaduh persoalan Jadi apa susahnya Presiden Joko mengangkat Pak Novel Basvidan dan teman-teman untuk menjadi pegawai KPK Toh berdasarnya mereka sudah pengalaman di KPK Sudah banyak kasus yang ditangani oleh Pak Novel Basvidan dan teman-teman Artinya sudah ahli, sudah profesional Jadi cukup mudah penyelesaiannya Angkat mereka kembali menjadi pegawai KPK Aliansi BMSI bakal menggelar aksi masa terkait polemik Pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan TWK Aksi bakal terpusat di Jakarta Benar, ujar koordinator pusat BMSI Nov Rian Fadil Akbar ketika diminta konfirmasi DT.com Jumat 24 September 2021 Nov Rian menjawab pertanyaan Betul tidak hanya ada aksi masa di Jakarta pada 27 September 2021 Ada sejumlah tuntutan yang bakal dilayangkan BMSI Pertama, BMSI minta ketua KPK Fili Bauri mencabut surat keterangan SK pemberhentian pegawai KPK BMSI dan kawan-kawan meminta Jokowi mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK itu menjadi ASN Mereka juga menuntut ketua KPK Fili Bauri mundur Ini tuntutan yang luar biasa Jadi tuntutan supaya Presiden Jokowi mengangkat 56 pegawai KPK Yang dipecat Fili Bauri Kemudian meminta Fili Bauri ini untuk mencabut SK pemberhentian pegawai KPK Kemudian berikutnya mundurlah Pak Fili Bauri Ini tuntutan mahasiswa Jadi Pak Fili diminta mundur Pak Pihak BMSI sudah mengirim pemberitahuan aksi masa kepada pihak kepolisian Rais menduka ada sekitar 1000 mahasiswa yang bakal turun ke jalan Untuk kami dimulai dari ultimatum kemarin kepada Presiden Jokowi 3x24 jam dari kemarin 23 September Artinya nanti hari Senin tanggal 23 September Kemungkinan kita akan sebenarnya sedang dikonsolidasikan untuk 3 aksi Tapi kemungkinan besar akan terpusat di gedung KPK Diketaui BMSI dan gerakan selamatkan KPK gasak Telah menyurati Presiden Jokowi terkait persoalan pemberhentian 57 pegawai KPK Pada kamis 23 September Dalam surat tersebut BMSI dan gasak meminta ketegasan Presiden Jokowi Dalam menyikapi berbagai upaya peleman KPK Kita baca teman-teman Petikan ultimatum BMSI kepada Jokowi Maka kami aliansi BMSI seluruh Indonesia dan gasak gerakan selamatkan KPK Memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak Dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3x24 jam Tercatat sejak hari ini 23 September 2021 Jika Bapak masih saja diam tidak berkeming Maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional Untuk Bapak realisasikan Bunyi penggalan surat ultimatum BMSI dan gasak Yang ditanggah tangani oleh koordinator pusat BMSI Nofrian Padil Akbar Luar biasa teman-teman Dari mahasiswa yang Memang ultimatum Presiden Jokowi Jadi Jokowi di ultimatum oleh mahasiswa Tapi sekali lagi teman-teman Ini adalah rasional Apa yang disampaikan oleh BMSI Yang melakukan aksi unjuk rasa Karena BMSI tentu punya Argumentasi cukup kuat Terkait aksi demo kali ini Walaupun benar apa yang dikatakan Faldo Maldini Saat ini pandemi virus corona Jangan buat kerumunan Artinya kalau saya melihat Faldo Maldini kayaknya tidak berpihak dengan aspirasi yang disampaikan mahasiswa Terbukti dari kata-kata seperti itu Dengan dalih pandemi COVID-19 Tetapi di luar sana ternyata ada yang Juga penting terkait penegakan hukum Karena menyingkirkan Pak Novel Baswedan dan teman-teman Kalau tidak punya dasar yang jelas Dasar yang kuat Ini tentu akan menjadi polemik berkepanjangan Bisa mungkin Pak Novel Baswedan Mengajukan kugatan hukum terkait ini Artinya Persoalan akan bisa berlanjut Karena itu solusi yang ditawarkan oleh BMSI BEM seluruh Indonesia ini cukup rasional Yaitu menawarkan SK Pemencatan Novel Baswedan dan teman-teman Dan yang ketiga ini adalah Supaya Filih Bauri diminta mundur dari KPK Itu teman-teman ultimatum mahasiswa kepada Perdana Jokowi cukup rasional Cukup masuk akal Jadi intinya menurut saya adalah Penuhi saja Pak Jokowi Tuntutan dari mahasiswa Karena ini akan menyelesaikan masalah Jadi kalau mahasiswa itu menyampaikan aspirasinya Sebenarnya mahasiswa ini mewakili jutaan rakyat Indonesia Yang setuju Dengan pendapat dari mahasiswa Saya sendiri Ini juga bisa terwakili Dengan suara dari mahasiswa Yang seharusnya suara mahasiswa itu juga ditangkap oleh anggota DPR RI Karena DPR RI itu harusnya menyuarakan suara rakyat Bukan suara pejabat Bukan suara pemerintah Tapi menyuarakan suara rakyat Ini loh rakyat kita sedang melakukan aksi unjuk rasa Tangkap pesan itu Dan pesan itu harusnya didukung oleh DPR RI Karena DPR itu yang mulai rakyat DPR itu yang memilih ya Mereka-mereka yang saat ini sedang menyuarakan aspirasinya Mahasiswa yang besok mungkin akan melakukan unjuk rasa Mereka-mereka itulah yang memilih DPR Tetapi mengapa DPR juga diam terkait masalah ini Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Apakah ini sudah mewakili rakyat atau tidak Karena rakyat ini bersuara Rakyat menyampaikan aspirasinya Rakyat menuntut kepada pemerintah Ternyata DPR hari ini juga Sama Artinya tidak banyak Bersuara seperti Yang disuarakan mahasiswa Harapan kita tentunya seperti itu Jadi DPR ini benar-benar wakil rakyat yang menyuarakan suara rakyat Jadi inilah yang terjadi teman-teman Suara masyarakat Suara rakyat Ini tidak ditampung secara baik oleh pemerintah maupun oleh DPR Sebenarnya cukup mudah menyelesaikan masalah ini Angkat saja Pak Novel Baswedan dan teman-teman menjadi pegawai KPK Toh pada dasarnya TWK menurut Ombusmen RI Menurut Komnasanmi bermasalah Jadi cukup kuat sebenarnya pemerintah untuk mengangkat Pak Novel Baswedan menjadi pegawai KPK lagi Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terima kasih Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax